Terima kasih telah menonton! 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 sekolah, tunggu dulu, kalau ini sekolah gak? oh ini udah gak sekolah kenapa gak sekolah? gak apa-apa kenapa kamu gak mau sekolah itu kenapa? jawab aja jawab aja gak apa-apa gak apa-apa orang tua aja dimana? orang tua ada di seluruh tetanggaan masih saudara? masih saudara terus anaknya disuruh dampingin kalian buat ondel-ondel ini juga sama? ini sama, karena ini sekolah berhenti mau pindah juga sekolah berhenti? kenapa kamu berhenti? kenapa? pengen sekolah gak kalian? pengen sekolah pengen sekolah terus kenapa maksudnya kalian pernah minta gak sama orang tua? minta minta ini orang tuanya kenapa ngijininnya itu gimana ceritanya bisa akhirnya mereka ini diijinin untuk ikut ondel-ondel pertama kali saya kan belum tahu ada ondel nah dia kan padut dulu siapa padut? ini padut sama dia belum ada ondel belum ada ondel-ondel? lama-lama baru ondelnya datang kan ada diikut ondel orang tuanya tahu dia orang tuanya ingin ujinin dia yang padut juga enggak sih kamu yang mau? orang tuanya udah bilang jangan ngecap-capit takut-takutnya sakit jadi yang pengennya mau pak kenapa kamu pengen ondel-ondel kenapa? liatin terus liatin lama-lama ikut liatin terus lama-lama ikut? emang pengen kamu ondel-ondel? iya kenapa alasan kamu suka ondel-ondel ikut ondel-ondel ini kenapa? pas itu dia ajakin temen wih ngarak kak yaudah yuk gitu? iya padut? sebelumnya padut siapa yang suruh? padut itu bosnya bos siapa? bos ada sayang ada bosnya? kalau padut nggak tahu dia bosnya sayang ada orang kebun kelapa itu orang tua tahu? tahu terus orang tua gim aja? udah dilarang nggak boleh sayangnya masih ngikut pak wah apa kamu pak? gitu ya jadi orang tua tapi nggak istilahnya nggak marah gitu kamu ngikut gitu nggak marah? suka dimarahin jangan ngikut lagi sayangnya masih ngikut pak wah kacau tuh gitu harusnya ini anak-anak jangan diajak siapa tadi namanya? lupa Robi Robi ya jadi Robi ini anak-anak jangan diajak karena kalau dari segi hukum ya kebetulan gue kan pengacara dari segi hukum kalian salah loh kalian bawa anak-anak ini sama dengan kalian mengeksploitasi anak-anak ya kan? meskipun memang betul ketika mereka ikut tuh orang ada rasa kasihannya lebih tinggi lebih hibat tapi ingat kita yang kalian jual adalah ondel-ondelnya iya yang menarik perhatian itu adalah ondel-ondelnya bukan anak-anaknya kalau kalian bawa anak-anak begini ini pelanggaran menurut saya itu pelanggaran nanti malah kalian ya istilahnya dalam keadaan kalian yang ekonomi gak begitu bagus ujung-ujungnya kalian permasalahan hukum kan kasiannya di kalian juga betul gak? betul nah itu yang jadi permasalahan jadi menurut saya jangan lagi nih bawa anak-anak nih jangan lagi terus mereka dari hasil yang didapat gitu ya mereka kan ada bagian iya itu uangnya kemana? disimpen disimpen di mana? di ibu di ibu ibu yang nyimpenin iya lalu kenapa putus sekolah? kenapa gak mau lanjut sekolah? karnyata mah pengen lanjut pengen lanjut? iya dari uang hasil simpanan? iya gitu? udah berapa sekarang? pengen tanggungan udah berapa? udah 1 juta 1 juta iya iya ini adek? terus pengen akan beda orangtuanya beda? beda beda itu abang oh itu abang kamu abangnya? orang tua kamu tahu? kamu tahu terus? dijinin? dijinin udah sempet dilarang juga tapi bedanya aja batu pengen ngarapai kamu juga sebagai abang harusnya kamu suruh dirumah dong kamu sendiri aja kan sama? atau khawatirnya kamu kalo ikut dia gak ikut bagiannya jadi berkurang gitu? agak jadi? dianya aja emang udah suruh dirumah jangan ikut tapi dianya pengen ikutin dari belakang apa? enaknya apa? enaknya apa? ikut rondel-ondel ini enaknya apa? kayak seru udah gitu kayak lucu-lucu biar dulu Robby juga anaknya sebenernya gak boleh jual Robby istri di mana? istri di Jakarta kerja? kerja sebagai? sama tangga oh kerja gak? ya bapak gading yaa iya 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 i Ini mana kan luas pak Bingung, takutnya saya nyasar Jadi ke rumah Teleponnya gak aktif Ya Allah Ditelepon biasa gak aktif Kalau pake pulsanya gak aktif Pake W gak aktif, gak bisa Saya udah hubungin ke Jawa Ke adik-adiknya gak tau Gak ada disana Kan jadi saya orang Jawa Gak ngecek Gak ngecek Di sana udah gak ada Gak pulang-pulang Maksudnya sekarang Siapa? Nama ibunya siapa? Temon Wiji Lestari Siapa? Temon Temon Wiji Lestari Coba di kamera Kalau seandainya dia nonton nih Apa yang kamu mau sampaikan ke istrinya? Yang pulang Anakku pada sakit Kasian, perakangan lah Ingatlah sama anak Soalnya kan anaknya gue pada kangen Pengen ketemu udah lama Gak keren ketemu Udah kangen Udah pengen ketemu orang tuanya Kangen sama ibu Panggilnya ibu ya? Mama Mama, kangen sama mama Terakhir ketemu mama kapan? Siapa namanya? Dimas 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 ketemu mama terakhir kapan? Pas di Jawa Pas mau berangkat Berarti kamu masih di Jawa? Bini saya masih di Jawa Bini masih di Jawa Saya tinggal disono Tinggal di Jawa Pas berangkat tuh Terakhir ketemu Mau berangkat saya kerja kan Cono kan kerja Kerja jagung Kuli lah Udah pas saya pulang kerja Udah gak ada Udah pergi Wai Ngeizin sama saya Yaudah Sama sekali tidak ada kabar? Gak ada Kita buat telepon gak bisa Tapi anehnya begini Kenapa ibunya pada saat dia mau kerja Ibunya kan mau kerja nih Kamu gak nanya gitu Kamu kerja dimana Lokasi dimana Gak nanya Gak nanya kamu Saya kan lagi kerja Tiba-tiba pergi ini gitu? Iya pas Iya Mama pergi Nek Travel Kan saya kaget Belum kerja langsung Teleponin kok Gak nanya aktif Saya hubungin semua Dan tanya-tanya Sudah diranya gak yang tau Kamu Langsung handphonenya gak aktif gitu? Gak aktif udah Tapi sekarang Gitu Soalnya kan anak saya Cewek nangis terus Kangen emang Kan anak saya dua Lagi satu sama cewek Gak aktif apa Diblokir? Gak tau deh Gak aktif soalnya Udah coba pakai nomor lain Ngomongin? Udah gak bisa Gak bisa juga? Gak bisa Waduh Bahaya juga kayak gitu Makanya saya ganti nomor Gak bisa juga Gak Tapi gak tau sama sekali Dimana gak tau ya? Gak tau saya Kok tegas sekali begitu? Gak tau makanya saya bingung Saya mikir nangat Kesian Sempat ada keributan gak? Gak ada Dulu baik-baik saja saya Gak ada keributan Akur gitu Bahaya sekali begitu Oke Jadi dari Hasil yang tadi Didapat Kurang lebih nih Untuk Robi sendiri nih Sehari itu Berapa sih yang dikantongin Nama Robi untuk anak? Sebenernya gak cukup? Sebenernya gak cukup? Tapi kan biasa Diritin aja Oh Ini ada setorannya gak? Oh ini ada setoran Gua lima Kok yang satu lagi kan Yang laki Penyempunakan saya Gak setoran Yang mana? Oh Jadi gak setoran Kalau gitu ya Tadi kamu Saya lihat nangis Nangis kenapa? 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 Yang kira-kira apa? Nangisnya kenapa? 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 Apa kamu mau sampaikan apa? Orang tua sih apa bisa? Orang tua Orang tua Orang tua kamu bisa? Emang orang tua kamu bisa kenapa? Karena biaya Sekarang kamu sama siapa tinggal? Sama mama Sama mama Terus Ayah kamu dimana? Di Jembatan 1 Terus dari sini Tapi udah ketemu? Pernah ketemu kan? Pernah Deket Cuman akhirnya pisah Gitu Oh Pengennya kamu kembali lagi gitu? Tapi kenapa? Pisahnya kenapa? Bau gak kamu? Bisa emang Udah ramah Si SD Udah ditinggalin Iksah Oke Iya Karena biaya Karena biaya Oke Sekarang kamu ikut Selalu ikut? Iya Kok bisa kamu tiba-tiba kepikiran untuk ikut itu gimana ceritanya? Emang umur kamu berapa? Eh umur 14 Umur 14 tahun kamu? Wih Umur 14 tahun? Lalu kamu ingin cari uang lah ya? Iya Di sini Kami rasanya Kenalnya dari mana? Kenalnya dari Facebook Dari Facebook Emang di Facebook ada gitu? Dicari Personel on the road Gak ada kan? Gak begitu kan? Gak ada Jadi gimana ceritanya? Jadi dari temen Temen Terus buka Aku ini Siapa? Tidak Ah oke Terus Tengah 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 Kamu sekolah? Tengah Ayo Ayah? Ayah gakką biaya nama sekali Ayah emulate Ayah kerjanya bangunan iya Ayo Ibu kerja apa? Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Berarti gak kerja? Tengah kerja Kau maksudnya jadi Asisten rumah tangga Terus sama sekali Gak ngebiayain kamu Untuk sekolah? Ini ngebiayain Karena Gak mau Gak mau ngebebanin orang tua Tapi Kamu tau gak Kalau kamu di jalan begitu itu Terjadi sesuatu sama kamu Itu jauh lebih Membebanin orang tua Atau jangan-jangan orang tua ngijinin kamu Tau gak orang tua sekarang kamu main nondel-nondel Tau Terus apa kata orang tua Yang pertama kali ngajak kamu Untuk nondel-nondel siapa Ada dari milik Siapa Siapa Terus yaudah kelama-kelamaan jadi iku Berarti ini basicnya sanggar ya Kali ini sanggar gitu Iya Yang punya sanggarnya siapa Saya sanggar bintang Yolanda Ini adik ponakan saya yang kecil Yang masih baik Maksudnya Sanggar ya Namanya bintang Yolanda Sanggar bintang Yolanda Bintang Yolanda Yang punya sanggar aja siapa Saya Sendi yang bikin Kamu yang bikin Iya Jadi saya yang kumpulin Yang bareng air Baru kamu kumpulin orang-orang Yang mau ikut air Mungkin saya mah gak mau yang kecil-kecil Pengen yang gede-gede air Pengen yang gede-gede Apa yang kecil-kecil? Ya barah Sendi saya juga Ini Coba kalian Jawab Kamu terutama kamu ya Iya Coba kamu Jawab jujur ya Ini emang sengaja Kamu bikin sanggar ini Terus kamu rekrut Orang-orang ini Untuk yuk ikut bareng-bareng Atau gimana? Atau Enggak Enggak Saya ngajak anak-anak kecil Enggak Jadi Dia yang ikut Saya bikin sanggar nih Nah Udah itu kan jalan Saya sama di Amponakan saya yang gede itu Nah yang di ikut juga Kan saya bilang Jangan Sekolah-sekolah dulu aja Iya kan Ya dia pengen ikut terus Ya saya sebelah salah dong Bagi Tuhannya Enggak ada kata Sebelah salah Saya kan Guanya Saya mau ngomel Enggak tega kan Kasian Loh Enggak ada Itu Sekarang gini Ini kan lebih kebaikan Saya ya Anak saya Kalau bandel Saya pukul Anak saya Kalau enggak nurut Nama saya Saya pukul Biar dia tahu Bahwa lebih bagus Gue pukul Sekarang Daripada terjadi sesuatu Betul kan Kadang kita sebagai orang tua Ini kan harus Tegas juga sama anak Iya bener Iya dong Kalau kamu menjadi orang tua Kamu enggak tegas sama anak kamu Kamu bawa ke jalan Begitu tuh bahaya Iya kan Lebih bagus fokusin Yang di bawah 17 tahun Jangan ada yang ikut Kan begitu Kalau kamu seandainya sekolah Kamu sekarang harusnya kelas berapa Kelas 9 Kelas 9 itu Kamu putus sekolahnya Kapan Dari kelas Kelas 1 SMP Kelas 1 SMP 1 SMP Berarti harusnya kamu sekarang di Kelas 3 SMP gitu Kasian sekali kan Orang akhirnya gak Lanjut Umur 15 tahun Emang iya ya Yang 15 tahun Kelas 1 SMP 14 14 tahun Iya 14 tahun Emang 1 SMP Kalau kamu umur 2 apa 22 22 Kamu umur 22 Terus kamu sama dia hubungannya apa Pacaran Umur 22 tahun Kamu pacaran sama Enam Terus kamu dulu Sekolah 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 Sampai kelas 2 SMA Sampai kelas 2 SMA Cuma gak lulus Kalau kamu Kelas 2 SMP Oke Umur berapa sekarang 16 Umur 16 tahun Gitu ya Kamu gak ada kepikiran gitu Maksudnya udah kamu dirumah aja lah Nyuruh dia kan kamu bilang kamu pacarnya nih Harusnya sebagai pacar itu kamu gimana caranya kamu jagain dong Pacar kamu Gak kepikiran Udah dibilangin Kemudian dateng lagi dateng lagi rumah Kenapa dateng lagi kenapa Pengen dateng aja gitu Pengen ikut aja gitu Oke 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 Sekarang pertanyaan gue gini Kalian selama di jalan nih Oke bareng-bareng Pernah gak ngalami satu kejadian yang Paling kalian ingat lah Ada sih Apa Suka ada yang jahil Tangan tuh Jahilnya gimana Suka ngambil duit Kita lagi tidur nih Misalnya Tangan masuk Ngambil duit Tidur di mana Tidur di mana Di jalan Mempunakan saya Mempunakan saya Dia hilang juga Sempe Ini ada yang Anak Pang Wow Ini anak Pang nih Berkali-kali ya Kita berkali-kali wancara saya Wancara supir angkot Dipalakin sama anak Pang Dulu sempat ada ondel-ondel juga kita wancarain Dipalakin sama anak Pang Ini anak Pang nih berkali-kali Coba nih kalau ada anak Pang cari Ya kan Gue tau pengamalan kan Gue tabung-tabungin Dia iseng Suka iseng tuh Kalau diminta tambahan Ngamuk-ngamuk kan Anak Pang Mukul? Nggak mukul temen Udah kan ribut aja luar gitu doang Kalau mukul mah Kita ladenin Kita lawan Soalnya dulu kan saya pernah jadi anak Pang Oh pernah jadi anak Pang juga Udah ngerasain Waktu kamu jadi anak Pang Kamu malakin orang juga? Nggak pernah saya ma Amin saya ma Amin Tapi kalau orang ngakasih juga kamu kerjain dong Enggak Masa nggak? Nggak pernah saya ma Kecuali nih Nggak ngakasih udah saya pergi Sama cewek Amin Nggak kamu Nggak dikasih terus kamu baret Mobilnya Saya mah ngapain Kita nyari makan Bukan nyari masalah Terus Selama kalian Jadi ondel-ondel nih Itu kan tadi Dari sisi anak Pang Ngambilin duit Diam-diam Pernah nggak sih Kalian kayak misalnya Ini anak-anak ada yang bersenggol Mobil di jalan Atau segala macem Pernah nggak? Pernah Mau hampir ketabrak Siapa ya? Gitu nih? Yang mau nyebrang ya? Itu mah yang bersenggol Pada si pion Oh jadi ini anak saya Hah? Atau Mau hampir ketabrak ya? Iya Ketabrak gimana? Mau hampir ketabrak Borong menyebrang Jadi mobil begini Hampir Saya di rumah Saya nggak tahu Kamu juga jadi orang tua Aduh Bener deh Saya kasih tahu Anak-anak jangan kalian bawa Kalian bawa ini Bahaya sekali Di jalan Kamu juga Kamu perembuan Apapun ceritanya Kamu jangan Hidup di jalan Begitu Kalau pun mau kerja Banyak kerjaan lain Yang bisa kamu lakukan Kamu pengen sekolah Bagaimana kamu Banyakkan kamu sekolah Tapi tanpa harus kamu Turun ke jalan begini Nah kamu pacaran Sama dia nih Suruh dia tanggung jawab Nama sekolah kamu dong Kalau kamu Emang benar-benar Cinta Emang benar-benar sayang Bisa kan? Bisa nggak? Bisa kan? Begitu dong Ngapain kamu yang harus Turun ke jalan? Iya nggak? Kan bahaya Begitu Ini juga Masih 16 tahun juga Aduh Meskipun kamu Udah Dewasa Ya tapi Masih penting lah Dibandingkan Anak-anak yang lain Terus Kapan rencana Mulai masuk sekolah lagi Ini anak? Habis lebaran Habis? Lebaran Habis lebaran Mau masuk sekolah semua Bener sekolah? Bener sekolah Udah ada Pemulirnya Dari hitung-hitung Hitung-hitungan Pendapatan kamu Dari ondel-ondel Dengan sekolah yang mereka Menurut kamu cukup Bapak nggak? Nggak cukup Berapaan emang mereka sekolah? Kan belum Daftarnya Sejuta Tiga ratus Daftar Sejuta tiga ratus Belum beli Tulisnya Buku Baju Apa atas Ya kan anak saya dua Terus gimana? Kamu bilang kamu mau kasih dia sekolah Habis lebaran Caranya bagaimana? Ya kuala pun Masalah sekolah Saya usahain terus Saya nyari duit Kerja kayak apa aja Saya mau kerja Mau proyeknya Mau apa Intin Asli duit Buat biaya anak sekolah Fokus sama anak Fokus sama anak saya Ya Nggak mikirin diri saya Saya fokus sama anak Saya Fokus sama anak Kalau kamu Gimana? Kamu mau sekolah? Bener mau sekolah Nanti kamu ikut ondel-onel Bener mau sekolah? Orang tua kamu di mana sekarang? Di Di Kencana Di mana? Kencana Kencana Di Cilebut Di Cilebut Gitu Orang tua kamu Mau ngupain kamu sekolah atau gimana? Nggak Mau Kamu juga? Berarti orang tuanya beda ya? Beda Orang tuanya kerja apa? Orang tua kamu kerja apa? Nggak kerja Nggak kerja? Ibu kamu di mana? Di Di Cilebut Di Cilebut juga? Nggak kerja sama sekali? Ayah sama ibu dua-dua nggak kerja? Udah nggak Umur berapa? Kurang tahun Kenapa nggak ayah kamu aja yang suruh ondel-ondel? Malu ini katanya Malu dia mah Kayak jadi anak gembel Malu Menjadi anak gembel? Iya Loh Anaknya yang jalan nggak malu dia? Anaknya dua-dua loh Suruh jalan begini Apa nggak lebih malu? Saya tuh Kalau untuk anak Nomor satu Apapun ceritanya Saya disuruh guling-guling Kayak apa Saya lakuin Bukan anak saya yang saya suruh guling-guling Kok malah orang tuanya Ngomongnya malu? Masih mending Robby Robby ikut jalan Emang jelas-jelas dia jalan Kan gitu Apa hubungan Antara Robby dengan orang tuanya dia? Ade saya Yang cewek Oh Ini sama Bapaknya orang batu gede Maluan deh Kalau kerja apa aja Pengen nih Grab Grab Nah dari grab Nggak ada apa hasilan? Ganggang Grab Udah pengen nge-grab Cuman belum ada beat Ya kalau seandainya Memang Istilahnya dia tahu Anaknya begitu Udah Wes Kamu di rumah aja Biar Bapak aja yang turun Kan bisa kan? Kenapa anaknya yang dicorokin begitu? Eh Bapak yang bilang Itu biarin naimu Tidak enak gemerat ya Bapaknya aja tahu loh Itu anak gemerat Iya kan? Bapaknya aja bisa kepikiran Nggak mau jadi anak gemerat Tapi anaknya biarin jadi gemerat Kacau Iya Gimana cara berpikir? Bapak kamu tuh gimana cara berpikirnya? Pak Dia memang pernah dipikir Bodoh amat Dia memang masing-masing Bapaknya dia memang Gitu? Iya Dia datang aja Bapaknya gak pernah nanya sama anaknya Jarang Oh iya? Jarang nanya sama anaknya Jarang ngobrol Kamu sama Bapak kamu jarang ngobrol Jangan ngobrol Jarang Di tiang semua loh Kalau saya jarang Bapak yang ngobrol Kandung tapi kan? Kandung Bapak kandung kan? Kok begitu Bapak kamu? Kenapa begitu? Tahu tuh sifatnya Ya Allah Dulu udah cerai Kita balikin lagi Sayang Berarti Bapak Bisa kita katakan bahwa Bapaknya gak kerja sama sekali dong? Enggak, di rumah Oke Bapak kamu sama ibu kamu Dua-dua gak kerja? Enggak Sehari-hari makan gimana? Pakai duit Kandung-kandung Ya Allah Berarti kalian ngebiayain Bapak sama ibu kalian? Hubung berapa? Bapak kamu umur berapa? Kurang tahu deh Udah Istilahnya belum tua kan? Udah Masih muntah Udah Ngaco tuh Bapak kamu ngaco tuh kayak gitu Sebisahan gitu? Ini dia Kadang Ngondor-ngondor Dekasih Emangnya Ibunya Buat adik-adik yang terkecil Masih ada adik lagi? Ada Kan anaknya lima Ya Udah kaget kerja Anak lima Memang ceritanya itu Ada yang kecil di rumah Dia yang biayain Jajan apa Sekolah Baik jajan sekolah Apa Kasih uang ke emangnya Kasih dia juga Semua Tapi ayahnya minjem duit Minjem duit sama anaknya Ayahnya Ayahnya minjem duit sama anaknya Iya Minjemnya gimana? Ayah kalau mau minjem duit gimana? Ngomongnya Apakah dilahirinnya Ngelam ke mama Dia mah ngomongnya ke mama Nggak mau ke anaknya Nggak tahu kenapa Bicam anaknya Gingung Anak sendiri Robby yang berkomunikasi Sama bapaknya Terus dikomunikasi Saya udah gak pernah jarang Ngomong Dia dulu Gak pernah jarang Pena Masih berantau sama saya Ya karena gak mau kerja itu? Itu selesan Saya ceremu Ceremu Bisa-bisa Mulu Saya kesel disitu Di HP Gak berani ngomong Ucap langsung Sama adek Sama adek saya Terus kenapa? Adek masih mempertahankan dia Kenapa? Ceremu tahu Saya udah bilangin Kalau ada yang Pengen pisah Yaudah pisah aja Cari lagi yang lain Ada kok baik cowok Yang gak malu Ngapain mikirin dia Bingung Dia Udah sama Setara gue Bumur sama siapa aja Kan gitu Yaudah setara deh Saya cuma menghilangin doang Kita kan pengen adek kita terbaik Iya Kecisian 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 Terus cara menghidupi Yang lain-lainnya Murni dari ondel-ondel ini aja Iya Aslil-ondel Karena Saya minta Duit Saya kasih Penangan saya kecil-kecil Kasih Kecisian Kecisian Sadis ya Bengis ya Berarti kakaknya dia Kamu kakak adek juga kan Iya Berarti apa Kakak kamu Enggak yang Ini orang tuanya dia Kakak Kakak kamu Kok ada orang kelewatan gitu ya Gue kira di sinetron-sinetron doang Itu Pokoknya aslinya ada Oke Terus Apa harapan Kalian masing-masing Di depannya itu Pengennya gimana sih Saya sih pengennya Mencari kerja Buat Biaya Sekolah Kan kalau misalnya Begian on-on data terus kan Gak ada Habis ya bang Gak ada Majuan Iya Saya pengen Mencari kerjaan lah Kerja apa aja Mungkin bisa Dapet duit Asal duit Buat anak-anak Udah gitu proyek saya, bangunan, di Serabaya Gimana hasilnya? Lumayan enak, Alhamdulillah hasil sendiri peringatan saya Sampai dulu sekolah di Jawa kadang saya, biaya saya yang semua Sempat sekolah di Jawa Sampai daftaran 1 juta, beli buku, peralatan, habis saya 4 juta Di Jawa doang Kamu pada saat dikerja di proyek itu berapa penghasilannya? Sehari 120 Sehari 120, itu jadi tukang? Kenek Kalau jadi kenek? Kenek 120 Oke, kalau kamu apa? Harapan kamu apa? Pengen kerja Pengen kerja Udah pernah coba belum kamu cari kerja? Belum, biasa aja tuh Biasa belum tembus Belum tembus Kalau misalnya kerja dibangunan apa segala macem kamu? Udah pernah Udah pernah? Nari kabel Apa? Nari kabel Dari? Kalkom Keren apa gak dilanjutin? Udah habis Proyeknya udah habis Udah selesai Oh proyeknya udah habis, udah selesai Ya, iya, 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 iya Jadi kapan kamu mau mulai cari kerja? Insya Allah habis lebaran ya Kalau kamu apa harapan kamu? Ya, ya Pengen sekolah lagi Benar pengen sekolah lagi Orang tua kamu dimana? Di aset Ada? Berarti kamu benar pengen sekolah lagi Istilahnya gak mau di jalan begini ya Kalau kamu apa harapannya? Sama sekolah lagi Benar gak kamu mau sekolah lagi? Orang kamu yang bikin sanggar kok Gimana mau sekolah lagi? Gimana? Yang bikin sanggar pengen sekolah lagi? Coba ngomongnya Mau nyari kerja Pak Nah kan berubahan Tadi bilang mau nyari sekolah lagi Sekarang bilang mau nyari kerja Gimana ceritanya? Yang benar apa? Kamu pengennya apa? Cari kerja Cari kerja? Gak mau melanjutkan sekolah? Tapi kalau sekolah emang Kayak begini 14 tahun Berarti dia harus mulai lagi dong? Dari kelas 1 lagi Atau gimana sih? Harus dari kelas 1 lah Dimulai Oh Kalau anak-anak ini Semua Harus dilanjutkan sekolah nih? Iya Jadi gini Kan Kamu bilang kamu pengen sekolah lagi Oke Terus anak-anak ini Kalau kamu udah mulai dewasa Kamu bilang mau cari kerja Kamu Udahlah udah terlanjur Nanti ada rezeki Kamu ambil paket C Untuk sekolah Nah Untuk anak-anak ini Khususnya Bawa Orang tuanya Kemari temuin saya Oke Kamu bawa orang tua kamu Bapak kamu tuh Kamu suruh bawa kemari Oke Bawa ibu kamu juga kemari Oke Saya tanggung sekolahnya dia Dia Kamu mana orang tua kamu? Dimana? Di rumah Bisa kamu bawa kemari orang tua kamu? Bener nih Kamu janji Mau sekolah lagi mau kan? Bawa orang tua kamu kemari ya Nanti kita carikan sekolahnya Saya bayar langsung di sekolahnya Jadi Gak perlu Istilahnya Melalui orang tuanya Ya kan Takutnya Ya Orang tuanya ya begitu kan Misalnya gunakan ya Kita bukannya sujan Tapi Demi Pendidikan si anak Gak begitu Tapi Gak boleh loh Setelah kalian sekolah itu Gak boleh kalian ikut-ikut begini lagi Bisa gak? Bisa gak? Kamu bisa gak? Gak tahu sih Eh siapa? Kamu mau sekolah atau mau kerja ondel-ondel? Mau sekolah Mau sekolah kan? Oke Kalau om kasih kamu sekolah nih Iya kan? Kamu masih mau ondel-ondel? Enggak Enggak? Ya udah Kamu bawa orang tua kamu kemari Om biayain kamu sekolah Tapi kalau ketahuan sama om kamu main lagi begini Main ondel-ondel lagi Om berhentiin Dan kalian juga Yang udah dewasa Kalau dia udah mulai sekolah Terus kalian ajak dia Gue permasalahin pasti Iya dong? Iya Kan begitu Termasuk ini juga nih Ini kasian nih Soalnya bapaknya Begitu juga kan kelakuannya Ya Harus sekolah Bapaknya gak bisa kita harapkan Berarti harapan Satu-satunya di rumah itu ya dia Iya Jangan sekolah Kamu cari kerja yang benar Iya Iya Kalau kamu orang tua kamu dimana? Tapi bagus dia pakai C ya? Kalau udah gede juga Iya kan? Kenapa kamu pengen sekolah? Kenapa? Enggak apa? Emang cita-citanya apa? Pengen jadi dokter Benar kamu pengen jadi dokter? Dulu waktu sekolah Ranking berapa? Enggak Hah? Oh gak ada berranking Kelas satu doang Kelas satu doang Kelas satu doang Ya udah kamu bawa orang tua kamu juga Kemari Kamu kasih tau Pulang dari sini Kamu kasih tau Bawa kemari Nanti Saya biayain sekolah Ya Saya biayain sekolah Tapi Sekolah yang benar Kamu benar-benar gak boleh lagi Ondel-ondel Ya Gak boleh lagi nih Main-main kayak ginian Kalau kamu ketahuan Main-main beginian Yang ngajak kamu Saya permasalahkan Iya kan? Kamunya saya stop Kan kamu kan katanya Mau sampai cita-cita Bisa Ya janji ya Harusnya gitu ya Ya kalian juga Yang dewasa-dewasa juga Jagain mereka Kamu juga anak kamu kan kasihan Kamu sekolahin Ya? Iya pak Kamu sekolahin Benar-benar sekolahin Kapan dia mau masuk Habis sebaran Habis sebaran Nah nanti Untuk biaya pendaftarannya Saya yang Tidak apa-apa Saya nanti Saya biayain dia sekolah Tapi yang benar Iya Saya gak mau kamu bawa dia lagi loh Kemana-mana saya gak mau ini loh Saya nanti akan ngecek Kalau saya tahu Kalian masih bawa anak-anak di bawah umur Saya permasalahkan sanggar kalian Kan kamu dipenjarakan Kamu kan dipenjarakan Kalian yang gede-gede kan Jangan eksploitasi anak Kasian Ada yang gini Kamu kan punya anak nih Kamu tahu ekonomi kamu itu begini Lemah Kamu tahu keadaan ekonomi kamu itu gak bagus Untuk memperbaiki ekonomi itu Kamu jadikan anak kamu Gimana caranya kamu fokuskan anak kamu Untuk dia sekolah Gapai cita-citanya Supaya dia bisa memperbaiki Ekonomi keluarga Nanti udah dewasa Bukan malah kamu perkenalkan Bapak kerja begini Kamu seolah-olah kamu juga Memperkenalkan dia kerjaan ini Seolah-olah nanti kamu Kalau udah gede jadi begini Itu psikologi anak Paham kan Maksud saya paham kan Ya jadi Saya maunya Kalau mau sekolah ya Sekolah yang benar Tugas anak-anak itu Sebelum kalian lulus SMA Tugas kalian gak ada belajar Benar-benar belajar Bukan ngasal Ya bisa ya Bisa Ini Buat kalian semua Pegang Ya Ini kalian pegang Ini buat kalian Pegang untuk jajannya Anak-anak ya Untuk kepentingan kalian lah Yang benar Tapi yang pasti Saya gak mau Lihat kalian Sanggar ini Ngebawa anak-anak lagi Iya Bisa ya Bisa Deal ya Deal Kalau ketahuan sama saya Saya pasti tinggal Terutama kamu Kamu kan paling dewasa nih Kamu pasti akan saya permasalahkan Oke Siap Ya udah Thank you ya Udah mau ngobrol Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax